Halo semuanya ya Berjumpa lagi dengan saya Di Kalimaya Sempur Channel Saat ini tanggal 28 Juli 2018 Saya ingin membahas Tentang Bahan Kalimaya Sempur Gamblingan Dan Natural Jarong Jadi Pembahasan saya Kali ini Tentang bahan Kalimaya Sempur Gambling dan bahan Kalimaya Sempur Jarong Natural Natural Alam Jadi Ini contohnya Seperti ini contohnya Jadi ada ketiga Ini bahan gamblingan Dan ini Bahan Natural Jarong Gitu Maksudnya Ya Karena Banyak yang bertanya-tanya Kepada saya Bahan Natural Jarong Itu kayak apa Gitu Natural Jarong Lalu saya menjawab Natural Jarong Alam Itu Alam yang memproses dia Sampai mengeluarkan warna Gitu ya Nah jadi ketika ditemukan Memang sudah ada warna Gitu Jadi maka disebut orang Jadi maka disebut orang Natural Jarong Alam Gitu Nah ini kenapa disebut Gambling Karena ya memang belum terlihat Jarong Gitu kan Nah seperti ini Ini gamblingan Ini gamblingan Ya Saya ingin membahas Yang pertama kali Tentang Bahan gambling Ya Seperti ini Contoh Bahan gambling Jadi bahan gambling Kenapa ada yang Ada lumpur Ada yang enggak Gitu ya Karena ya wajar saja Ya Ketika diambil Semua pun penuh lumpur Gitu ya Ketika Ditemukan Ya kan Posisi banyak lumpur Tapi Nah Kalau dimasukkan Dalam karung Lama-lama Kan ada yang kering Nah lumpur pun Bisa rontok sendiri Gitu Nah jadi Ini bukan kita Yang ngerontokin Gitu ya Ini copot sendiri Ini Ya kan Nah seperti ini ya Kadang kalau ini pun Kalau kita keringin Ini lama-lama Juga copot ini kan Kemungkinan ini Berada di posisi Bawah atau tengah Dia jadi lembab Ya kan Jadi lumpurnya pun Masih nempel Nah Terkadang ada juga sih Lumpur yang memang Cepat dia copot Ada juga Yang memang Biarpun dikeringin Dia tidak copot Ada juga Gitu Jadi Ya istilahnya ya Kita pun Kurang mengerti Gitu ya kan Tapi intinya sih Kayaknya Kemungkinannya sudah lama Dia dialamkan Jadi Memang lumpurnya Sebagian ada yang Sudah mengeras Terus Kadang Seperti batu pun Dijemur pun Ada yang tidak dirontok Lama harus Rontok Jadi seperti itu Bahan gambling Nah ini disini Kita akan membahas Satu lagi Tentang bahan Natural jarong Alam Nah ini Contoh ya Nah disini Kita sudah bisa Lihat ini Warna Semua ini kan Tuh Ya kenapa Disebut Natural jarong Alam Gitu ya kan Karena memang Disini Sudah terproses Secara alam Mengeluarkan Warna jarong Gitu Maksudnya ya Ya kita bisa Lihat disini Sudah terlihat Dengan jelas ya Sebenarnya Sama saja Ini bahannya Tapi karena Dia sudah ada Jarong Mungkin lebih Tua Atau gimana Di alamnya kan Atau Sudah mateng Di alamnya ya kan Ya Lebih Terproses Dia kan Nah seperti itu Jadi contohnya ya Pembahasan saya Antara Bahan gambling Dan bahan Natural jarong Nah jadi Bahan gambling pun Nah ini Saya beri contoh ya Nanti saya akan Memfokuskan dulu Kamera ya Nah jadi Seperti ini Sumpah mah Ini bahan Natural jarong Ini jarong Nah ini tadi Ada terlihat Lumpur ya Eh apa Tertutup lumpur Semuanya kan Disini tidak terlihat Disini tidak terlihat Ya Tapi ketika Dikupas Ini lumpur Terkadang ada Di dalam itu Jarong Gitu ya Warna Ya kalau Gambling Ya kan Gambling Seperti ini Tapi di Bahan gambling Juga Terkadang Ada yang Bisa Ditreatment Mengeluarkan Warna Jarong Gitu ya Nah seperti ini Contoh bahan Gambling ini Yang saya Rasa ini Nah karena Berdasarkan Pengalaman saya Ya Meneliti bahan Gitu ya Nah disini Kemungkinan Ini bisa Keluar jarong Ini bahan Gambling ya Nah Keluar jarong Kenapa Nah karena Saya melihat Dari sini ya Nah Ini lumpur Sudah sangat Ini Mendalam Ini ya Dan keras Ya Jadi sampai Ke daging Gitu ya Ya Disini pun Saya melihat Ini 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 akan Sejum Nah disini Nih Kecoklatan Seperti ini Ini Kemungkinan Ini Bisa keluar Jarong Bila di Treadment ya Bahan Gambling Gitu loh Nah jadi Bahan Gambling Pun Terkadang Bila Di Treadment Bisa Juga Mengeluarkan Jarong Gitu Tapi ada Juga yang Tidak Bisa Mengeluarkan Jarong Kemungkinan Dia Ketika dulu Menjadi Fosil Kemungkinan Kadar Opalnya Belum Terlalu Matang Gitu Di Alam Yang Bisa Dijarongkan Bahan Gambling Itu Yang Istilah Sudah Setengah Setengah Matang Setengah Setengah Matang Dia Bukan Berarti Sudah Ada Warna Gitu Tapi Kita Bisa Lihat Setengah Matang Kita Sudah Bisa Melihat Ciri Ciri Seperti Ini Karena Berdasarkan Pengalaman Saya Meneliti Lumpur Yang Masuk Kedalam Daging Itu Kadar Mineral Pun Akan Masuk Atau Opal Bisa Juga Disebut Mineral Mineral Murni Disini Kemungkinan Ini Kalau Dikupas Ini Kemungkinan Ada Sedikit Berbakat Jarong Jadi Ini Kemungkinan Yang Seperti Ini Bahan Gambling Ini Bahan Berbakat Jarong Sisit Karena Saya Biasa Melihat Lumpur Lumpur Yang Masuk Seperti Ini Kemungkinan Itu Sudah Sangat Setengah Matang Di Alam Setengah Matang Terproses Di Alam Saya Juga Sebenarnya Bukan Ilmuwan Saya Bukan Alibiologi Atau Ilmuwan Saya Bukan Saya Cuma Meneliti Biasa Istilahnya Saya Ini Karena Sering Memegang Bahan Bahan Sempur Dari Dulu Memang Saya Berdagang Ini Sudah Empat Tahun Berdagang Bahan Kalimanya Sempur Gambling Jadi Saya Dulu Itu Memang Pernah Juga Mentret Mentret Gitu Kan Sambil Saya Jualin Gitu Kan Bahan Gambling Gitu Kan Jadi Ini Penelitian Saya Karakter Dari Bahan Yang Bisa Mengeluarkan Jarong Itu Kita Bisa Sudah Tahu Karena Kita Sudah Menelitinya Dan Mentret Mennya Jadi Bahan Gambling Pun Ada Yang Bisa Keluar Jarong Ada Juga Yang Tidak Bisa Keluar Jarong Jadi Kita Maklumi Saja Namanya Juga Murah Bahan Gambling Nah Disini Kita Bisa Lihat Juga Ini Sudah Sangat Tua Ini Kalau Menurut Saya Ini Bahan Keras Nah Ini Mineral Hopal Disini Kita Bisa Lihat Ini Belum Ada Warna Tapi Terkadang Namanya Senter Kan Kurang Terlalu Kelihat Kita Kalau Meneliti Bahan Ini Kita Harus Menggunakan Loop Kaca Pembesar Gitu Maksudnya Nah Ini Saya Coba Aja Pake Pembesaran Dari Kamera Zoom Nah Ini Akan Saya Dekatkan Dengan Kamera Nah Disini Ini Tuh Dekat Dia Dikit Kan Nih Disini Kemungkinan Ada Ini Berbakat Juga Berbakat Jarong Sisit Disini Tadi Ada Kerlip Jadi Seperti Itu Saya Juga Sebenarnya Tidak Meneliti Semua Bahan Yang Saya Jual Karena Saya Juga Kan Kepusingan Karena Banyak Jadi Terkadang Ada Pembeli Yang Ingin Membeli Bahan Gambling Minta Dipilihkan Saya Bilang Saya Langsung Saya Timbang Sumpah Mau beli Yang Ranting Langsung Saya Masukkan Aja Kedalam Plastik Saya Timbang Pesanan Pembeli Jadi 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 Saya Untuk Nginterin Gini Begini Satu Persatu Aduh Saya Waktunya Tidak Ada Gitu Kan Jadi Waktu Saya Tidak Ada Seperti Itu Ya Kalau Untuk Ada Yang Beli Cari Yang Bakat Jarum Semua Saya Waktu Saya Tidak Ada Saya Sibuk Juga Jadi Saya Tidak Bisa Kalau Mau Membeli Sumpah Bahan Gambling Saya Pun Langsung Menimbang Jadi Saya Timbang Saja Gitu Ya Kan Seperti Ini Tadi Pembahasan Kita Tentang Bahan Natural Jarum Alam Ini Kita Sudah Bisa Lihat Agak Sedikit Ngeblur Karena Kemungkinan Dari Air Nah Ini Tuh Nah Kalau Yang Jarum Ini Saya Belinya Dari Lobang Itu Paketan Jadi Per paket Dijualnya Karena Kan Ya Kita Tidak Tau Juga Gitu Ya Kan Kemungkinan Mendapatkannya Di Alam Nih Kan Gak Gampang Gambling Gitu Ya Sumpah Gambling Dapat Satu Karung Satu Hari Istilahnya Gitu Ini Sebagai Contoh Saja Menurut Perkiraan Saya Gitu Ya Nah Dia Nyari Gambling Belum Tentu Dalam Sekarung Itu Dapat Sekilo Bahan Seperti Jarum Ini Kita Namanya Juga Di Alam Kan Kita Gak Tau Gitu Kan Dimana Letak Yang Jarum Dimana Letak Yang Gambling Gitu Nah Jadi Seperti Ini Aja Ya Pembahasan Saya Ya Tentang Bahan Kalimai Sempur Gambling Dan Natural Jarum Alam Gitu Ya Jadi Saya Punya Apa Namanya Bahan Jarum Natural Bukan Saya Nyari Dari Yang Gambling Seperti Ini Gitu Ya Saya Cariin Jarum Jarum Lalu Saya Ambil Saya Tidak Seperti Itu Ya Karena Ini Saya Beli Ini Gambling Ini Karungan Yang Ini Paketan Nah Gitu Istilahnya Jadi Saya Tidak Nyari Yang Jarum Disini Saya Pilih Pilih Lalu Yang Ini Saya Jual Tidak Saya Tidak Begitu Ya Jadi Kalau Gambling Ya Tetap Saja Gambling Seperti Ini Bahan Gambling Ya Dari Bahan Gambling Itu Ya Kita Sudah Lama Menelitinya Ya Ada Yang Bisa Keluar Jarum Dan Ada Yang Tidak Bisa Keluar Jarum Yang Bisa Keluar Jarum Jarum Adalah Bahan Yang Berbakat Jarum Gitu Ya Jadi Bahan Yang Berbakat Jarum Kita Harus Mempelajarinya Menelitinya Kalau Menurut Saya Seperti Ini Berbakat Jarum Ya Ini Harus Dikupas Lumpurnya Dikupas Dan Setelah Dikupas Diamplas Diamplas Seperti Ini Sudah Begini Diamplas Aja Dihalus Pakai Amplas 400 Amplas 400 Disini Sudah Halus Bersihkan Semua Nanti Setelah Sudah Halus Dikeringkan Aja Dijemur Dijemur Sampai Dua Hari Atau Tiga Hari Sampai Kadar Mineral Kadar Air Keluar Habis Disitu Nanti Setelah Kering Baru Rendam Aja Pakai Minyak Dingin Rendam Minyak Dingin 22 Jam Biar Masuk Setelah Kering Renda Minyak Dingin 22 22 Jam Nah Nanti Minyak Masuk Kedalam Daging Batu Ini Kadang Kalau Bahan Yang Berbakat Disitu Pun Kita Sudah Lihat Nanti Opal Pun Ada Keluar Sedikit Sedikit Opal Itu Nanti Langkah Selanjutnya Lalu Tinggal Goreng Aja Dan Jangan Lupa Bila Menggoreng Bahan Kalimanya Sumpur Ini Untuk Mentretmen Batunya Harus Terendam Minyak Jadi Minyak Harus Merendam Batu Ini Itu Baru Bisa Untuk Mentretmen Jadi Mencegah Crack Juga Jadi Seperti Ini Pembahasan Saya Tentang Bahan Gamblingan Kalimanya Sempur Gambling Dan Kalimanya Sempur Natural Jarong Oke Semuanya Yang Menonton Video Kalimanya Sempur Channel Yang Baru Menonton Ataupun Yang Sudah Lama Mengikuti Video Kalimanya Sempur Channel Jangan Lupa Untuk Klik Support Dan Like Ya Kita Semua Disini Para Penghobi Disini Kita Menghobi Apa Namanya Menghobi Bahan Ini Tidak Ada Salahnya Kalau Men Support Dengan Klik Like Dan Subscribe Untuk Meramaikan Kembali Dunia Perbatuan Khusususnya Di Kalimanya Sempur Oke Begitu Saja Ya Terima Kasih Thank you Tidak 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 Tidak